Menjelang penutupan bursa transfer pemain Liga 1 2023, Persik Kediri memutuskan untuk melepas 2 pemain mudanya. Kapten Bayangkara FC, mengaku respect dan menyukai Persik Mania, usai laga melawan Persik. Lantas apa alasannya? Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Jangan lupa subscribe, like, and share, agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persik Kediri. Bursa transfer akan ditutup, Persik Kediri pinjamkan 2 pemain mudanya. Dilansir dari Bola.net, Persik Kediri melepas 2 pemain muda mereka, jelang penutupan bursa transfer awal musim BRI Liga 1 2023. 2 pemain yang dilepas macan putih, kali ini adalah Bagas Satrio dan Jimmy Aronggear. Bagas dan Jimmy tak dilepas secara permanen. 2 pemain ini dilepas skuad macan putih, dengan status pemain pinjaman. Demi tujuan agar mampu menambah jam terbang, bagi kedua pemain. Bagas Satrio dipinjamkan ke klub tetangga Persik Kediri, yaitu Persidikap Kediri. Putra daerah Kediri kelahiran tanggal 20 Februari tahun 2001 tersebut, diharapkan bisa membantu tim bleduk klut naik kasta ke Liga 2, pada musim ini. Sementara, Jimmy Aronggear akan menjalani masa peminjaman di Kalteng Putra. Laskar Isen Mulang akan berlaga di kompetisi Liga 2, dan menargetkan untuk promosi di musim depan. Sama seperti Bagas, pemain kelahiran tanggal 24 Februari tahun 2002 tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kemampuannya, dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, selama masa peminjaman. Direktur Teknik Persik Kediri, Danilo Fernando, menyebut bahwa kedua pemain muda ini, dipinjamkan hingga berakhirnya kompetisi, bersama klub barunya. Baik Bagas dan Jimmy akan bermain hingga akhir musim, di kompetisi masing-masing. Setelah itu, mereka akan kembali ke Persik Kediri, karena keduanya masih memiliki kontrak jangka panjang di sini, kata Danilo. Tak ada hinaan dan rasis, Kapten Bayangkara FC angkat topi buat Persik Mania. Dilansir dari suara.com, Bek Senior sekaligus Kapten Bayangkara FC Indra Kahvi, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat para supporter Persik Kediri. Ia bahkan angkat topi, lantaran supporter lawan tidak mengeluarkan yel-yel hinaan, hingga rasis kepada timnya. Bayangkara FC bertamu ke markas Persik Kediri, dalam laga pekan kedua BRI Liga 1, di Stadion Brawijaya Kediri. Adapun pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor satu sama. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada supporter Kediri, yang sangat baik hati. Tidak ada chen rasis atau apapun bentuknya, kepada tim kami. Mereka supporter yang berkelas, sekali lagi terima kasih Persik Kediri, kata Indra Kahvi. Sementara mengenai hasil imbang, Bek 35 tahun yang juga anggota kepolisian itu, mengaku bersyukur. Menurutnya, tak mudah memenangi pertandingan di markas lawan. Kami bersyukur karena bertanding di kandang lawan, dan bisa membawa pulang satu poin. Bagi kami sebagai pemain, tentu sangat menguntungkan tutur Indra Kahvi. Karena kami tahu, Persik Kediri musim ini mempunyai pemain-pemain berkualitas. Kembali lagi saya bersyukur di sini, sambung kakak kandung keeper Persija Jakarta, Andritani Ardiasa itu. Imbang satu sama di markas Persik, jadi hasil seri kedua yang dipetik Bayangkara FC, di Liga 1 musim ini. Di pekan pembuka lalu, The Guardian juga bermain imbang dua sama, saat menjamu Persib Bandung. Berikutnya, Bayangkara FC akan menjamu Persebaya Surabaya pada Laga Pekan ketiga, yang akan dihelat tanggal 7 Agustus nanti, di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Sementara Persik Kediri akan bertandang ke markas Madura United, di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Madura. Sekarang modunya perkenal 1. ke masukan dan 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 dengan Menara Ratu na Bira Pet Rica έχuk Meloda Manu, dan 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 untuk cleans знаешь video dari airlines adanya. Dan menjual unwillingly, Terima kasih telah menonton!